Pemisi 1 DPRD Kabupaten Banjar kembali menyambangi Kabupaten Tabalong. Kedatangan anggota legislatif ini untuk mengetahui bantuan keuangan parpol yang dikucurkan oleh pemerintah daerah. Anggota DPRD Kabupaten Banjar ini mengakui sejak tahun 2012 bantuan keuangan parpol di daerahnya tidak mengalami kenaikan. Melalui kunjungan ini, pihaknya ingin mengadopsi yang dilakukan Tabalong dalam hal bantuan keuangan parpol. Di Kabupaten Banjar kami memiliki niatan untuk menambah atau menaikkan angka bantuan partai politik agar program-program pendidikan politik dan pengkaderan di parpol itu semakin kuat, semakin positif, semakin terarah dan juga bisa meringankan agenda-agenda dari partai politik itu sendiri. Nah salah satu pertimbangan kami karena kesehatan, karena tata keuangan yang baik di Kabupaten Tabalong, maka tepat bagi kami meskipun jauh ya, meskipun jauh dari Kabupaten Banjar ke ujung Kalimantan Selatan bagian utara ini, tidak masalah bagi kami karena nilai-nilai produktif yang kami dapatkan sangat positif. Dan ada kami kunjungan ke sini sepanjang kami dilantik 2014-2019 periode ini, ada empat kali kami melakukan kunjungan ke Kabupaten Tabalong dalam rentang waktu itu. Alhamdulillah kami banyak dapat nilai-nilai produktif yang bisa kami aplikasikan di daerah di Kabupaten Banjar. Menanggapi hal tersebut, asisten pemerintahan setda Tabalong Zulfanur menjelaskan, bantuan keuangan parpol yang terjadi di Tabalong saat ini berdasarkan persuara sah yang ada. Jika suara sah tersebut meningkat, maka besar kemungkinan bantuan keuangan parpol akan mengalami kenaikan. Alasan ini Pak menaikan bantuan itu akan dikerahkan atau utamanya difungsikan kemana Pak? Yang jelas bantuan untuk keuangan partai politik itu kita mintakan diarahkan kepada pendidikan politik dengan harapan agar masyarakat di tingkat partisipasi hadilan dalam berpolitik juga dia sangat terlibat dan selalu meningkat. Berarti ini menyasar ke semua parpol mendapatkan bantuan ini ya Pak? Yang jelas parpol yang mendapatkan kursi DPR, kemudian yang memiliki suara sah. Zulfan menambahkan, kenaikan bantuan keuangan tidak untuk semua parpol. Besaran bantuan disesuaikan dengan jumlah suara anggotanya yang memiliki kursi di DPRD. Bantuan pun difungsikan untuk pendidikan kader partai terhadap sistem perpolitikan daerah. Sehingga politik yang dikerahkan tidak hanya beredar di kalangan para politisi partai saja, tetapi sampai ke lini masyarakat.